Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat bergedil kentang daging selain enak untuk teman makan nasi atau sebagai lauk bergedil ini juga sangat enak untuk dijadikan gadun nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya saya siapkan 200 gram daging disini saya menggunakan daging sapi ini akan saya haluskan dengan menggunakan blender sebelumnya saya potong kecil-kecil untuk memudahkan memblender dan ini hasilnya dagingnya sudah selesai saya blender ini saya masukkan ke mangkok dan akan saya sisikan dahulu seperti ini ya teman-teman hasilnya sangat halus saya siapkan 750 gram kentang yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih dan ini saya siapkan air juga untuk merendam bagian kentang yang sudah dipotong-potong kentang ini akan saya rendam setelah dipotong supaya warnanya tidak berubah sebelum digoreng karena jika kentang yang sudah dipotong-potong tidak direndam akan cepat berubah warna menjadi kehitaman atau kebiruan ini selesai dipotong-potong ini selesai dipotong-potong dan siap untuk digoreng 1 sendok makan munjung bawang putih goreng 2 sendok makan munjung bawang merah goreng garam secukupnya 1 sendok makan merica akan saya haluskan dan ini adalah bumbu bergedel yang akan saya buat jadi sebelum saya menggoreng kentang bumbunya saya siapkan dahulu bumbu saya ulek sampai halus selain dihaluskan dengan cara diulek kalian juga bisa memblendernya ataupun menumbuknya selanjutnya saya goreng kentang ini akan saya goreng sampai kentang empuk untuk mempercepat empuknya kentang kita bisa menutup kentang selama proses penggorengan kita cek dengan tusuk terbu kentang sudah empuk dan ini siap untuk diangkat mematangkan atau mengempukan kentang dengan cara digoreng adalah satu tips untuk menghasilkan bergedel yang tidak hancur atau tidak pecah ketika digoreng mengempukan atau mematangkan kentang dengan cara dikukus ataupun direbus akan membuat bergedel rawan hancur ataupun pecah ketika digoreng setelah kentang goreng ditiriskan selagi masih panas langsung kita haluskan karena ini akan memudahkan kentang lebih cepat halus setelah kentang halus saya pindahkan kepada lain untuk memudahkan menyampur bumbu saya tambahkan satu ikat kecil daun kucai yang akan saya cincang halus daun kucai ini akan menambah sedap bergedel yang kita buat kemudian saya tambahkan dua batang seledri yang akan saya cincang halus juga seledri juga bermanfaat membuat bergedel yang kita buat semakin sedap masukkan juga daging yang sudah kita haluskan dan ini akan saya aduk sampai semua tercampur rata saya tambahkan juga kaldu bubuk untuk penambahan kaldu bubuk disesuaikan dengan selera ya kalian boleh menggunakan kaldu bubuk boleh tidak supaya bergedel nanti yang dihasilkan sama besar maka saya timbang tiap satu bergedel kurang lebih 40 gram untuk besar bergedel silakan menyesuaikan selera kalian bergedel selesai ditimbang dan sekarang kita tinggal membentuknya untuk bentuknya juga sesuaikan dengan selera kalian disini saya membuat bentukan bulat agak gepeng seperti ini teman-teman ya lakukan hal yang sama sampai semua bergedel selesai dibentuk untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 19 buah bergedel siapkan mangkuk dan pecahkan 2 butir telur tambahkan garam secukupnya kita kocok telur sampai sedikit berbuih selanjutnya kita akan goreng bergedel celupkan bergedel ke dalam kocokan telur kemudian masukkan ke dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya kita goreng bergedel dengan menggunakan api cenderung kecil jangan lupa selama proses penggorengan sesekali bergedel dibalik supaya bergedel bisa matang sempurna jadi teman-teman ya karena kita menambahkan daging ke dalam adonan bergedel maka kita gunakan api yang cenderung kecil untuk mematangkan bergedel dan jangan lupa sambil tetap dibulak-balik supaya bergedel bisa matang dengan sempurna nah ketika bergedel dianggap hampir matang maka kita bisa membuat kulit kribunya jika teman-teman ingin kribunya lebih banyak maka kalian bisa menuangkan adonan telur kocok ke atas bergedel lebih banyak ini saya hanya menuangkan sedikit saja karena saya ingin membuat bergedel dengan kribu yang tidak terlalu tebal kita tuangkan telur kocok ke kedua permukaan bergedel untuk membuat kribu kulit bergedel kemudian lanjutkan menggoreng untuk membuat kering kulit kribunya jika teman-teman ingin kulit kribu yang lebih tebal dan lebih crispy kalian juga bisa menambahkan 2 sendok tepung tapioca ke adonan telur setelah kulit kribu dianggap kering kita bisa mengangkatnya dan meniriskan bergedel tiriskan bergedel pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak goreng bergedel dengan cara yang sama seperti sebelumnya sampai semua bergedel habis kita goreng dan inilah hasilnya bergedel kentang daging yang pulen dan ini tidak hancur tidak pecah ketika digoreng hasil gorengannya juga kesat tidak terlalu berminyak meskipun kita menggorengnya dengan api cenderung kecil ini juga matang sempurna sampai dalam selain enak dijadikan lauk untuk teman makan nasi bergedel ini juga enak untuk dijadikan gadon artinya dimakan tanpa nasi pada video kali ini saya akan membuat bergedel kelapa kalau di tempat saya biasanya disebut dengan tempongan ada juga yang menyebutnya rempah olahan ini bisa digunakan sebagai lauk untuk teman makan nasi saya cintang 200 gram daging ini saya menggunakan daging sapi 8 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 ruas kunyit setengah sendok makan ketumbar bubuk garam secukupnya saya ulek sampai halus 3 butir kelapa muda ukuran kecil saya parut tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya masukkan juga daging cincang tambahkan penyedap rasa secukupnya aduk sampai semua bahan dan bumbu bercampur rata jangan lupa cek rasa tambahkan garam ataupun gula jika dirasa perlu bentuk adonan bulat lonjong ataupun bentuk bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing sudah selesai kita bentuk kita buat adonan pencelup 4 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung beras tambahkan sedikit penyedap rasa sedikit garam tambahkan air secukupnya sambil diaduk-aduk sampai membentuk adonan yang cukup kental seperti ini tingkat kekentalannya teman-teman ya balut bergedal kelapa dengan tepung yang sudah kita siapkan sebelumnya kita masukkan ke dalam wajan yang minyaknya sudah cukup panas kita goreng dengan menggunakan api sedang sampai bergedal kelapa berwarna kekuningan sudah matang dan siap untuk diangkat tiriskan bergedal kelapa pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih yang dapat menyerap minyak dan inilah hasilnya bergedal kelapa atau tempongan kalau di tempat saya menyebutnya atau juga rempah ini baunya harum dari bau kelapa yang tercampur dengan bumbu tadi sangat cocok sekali digunakan untuk menemani makan nasi hangat seperti ini teman-teman ya bismillah ini enak sekali rasanya ya gurih dengan rasa asin yang pas juga ada sedikit rasa manis dari kelapa mudanya walaupun digoreng dagingnya juga dapat matang sempurna pada kesempatan kali ini saya akan membuat bergedal dari sukun saya gunakan 500 gram sukun yang sudah dibersihkan 250 gram tempe kedileh saya potong-potong menjadi beberapa bagian sukun dan tempe saya kukus sampai keduanya matang terasa empuk sambil menunggu bahan yang dikukus matang saya siapkan bumbunya akan saya haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih saya tambahkan garam secukupnya nanti bisa dicek ulang untuk penggunaan cabai silakan disesuaikan dengan selera teman-teman dan untuk memudahkan saya mengulek bawang merah ini saya potong-potong lebih kecil jika kalian menghendaki bergedal yang tidak pedas maka cabai bisa kita bisa di skip setelah sukun yang dikukus terasa empuk kita bisa mengangkatnya dalam keadaan sukun dan tempe masih panas tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tambahkan juga penyedap rasa secukupnya lada bubuk kemudian bahan ini kita tumbuk atau kita haluskan jangan lupa selama proses menghaluskan bahan-bahan kita aduk-aduk ataupun kita balik supaya bumbu bisa bercampur rata setelah bahan-bahan dirasa halus kita tambahkan 2 batang seledri dan 2 batang bawang perai ke dalam adonan sebelumnya kita potong kecil-kecil atau kita cincang aduk semua bahan agar bercampur rata kita bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan agak pipih sambil ditekan-tekan supaya lebih padat tujuannya adalah ketika digoreng nanti bergedel sukun tempe ini tidak hancur ataupun tidak pecah pecahkan 2 butir telur dan kocok lepas selanjutnya kita goreng bergedel sukun tempe ini dengan api sedang cenderung kecil celupkan bergedel pada kocokan telur sebelum dimasukkan ke minyak hindarkan terlalu sering membalik bergedel selama proses penggorengan ini mencegah bergedel tidak akan hancur ataupun pecah ketika bergedel sudah berwarna kuning kecoklatan kita angkat dan kita tiriskan untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 20 buah bergedel dengan berat masing-masing 50 gram sebelum digoreng dan inilah hasilnya bergedel sukun tempe kedelih yang bulan bergedel ini sangat cocok untuk teman makan nasi dijadikan gadon juga enak artinya dimakan tanpa menggunakan nasi cukup dengan lalap cabai terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima